Anda masih bersama kami dalam Anyu Somsal. Pemirsa, ratusan prajurit TNI antusias nonton bareng laga semifinal AFC Cup antara tim Nas Indonesia melawan Uzbekistan. Masyarakat berharap Garuda Buda dapat bangkit saat perbutan tempat ketiga nanti. Ratusan prajurit TNI bersama masyarakat antusias menjaksikan pertandingan yang ditayangkan secara langsung dari Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium Qatar. Sorak-sorai para penonton pecah saat back Indonesia nomor punggung 3 Ferrari menjebol gawang yang dijaga oleh keeper tim Nas Uzbekistan. Namun kegembiraan sirna saat wasit yang memimpit pertandingan mengadulir gol tersebut. Meski kecewa dengan sejumlah keputusan wasit yang dianggap berat sebelah serta kalah dalam pertandingan yang memperbutkan tiket menuju babak final. Namun para penonton berharap Garuda Buda dapat bangkit dalam pertandingan selanjutnya. TNI karena bola ini salah satu juga olahraga TNI. Kita lihat tadi teman-teman TNI disini juga banyak juga yang hadir. Kemudian di satuan-satuan kita di jajaran juga semuanya lobar untuk memberikan support, semangat bagi tim kita. Dan tadi kita juga saksikan selain TNI juga di Pak Kodan ini banyak masyarakat yang ikut melakukan. Itu wujud, apa namanya, semangat kita untuk memberikan hubungan. Wasitnya sih agar kurang fair ya, tapi kita kembali lagi kepada khususan wasit sih, kita nggak bisa apa-apa, yang penting kita menghukum keputusan, yang kita terima aja sih gitu. Yang penting kita mendukung sepenuh hati untuk Indonesia. Dan kita lobar di sini lagi nanti? Meski kalah dalam babak semifinal, tim DAS Indonesia akan melakukan di satu laga perbutan peringkat ketiga melawan Jepang yang dikalahkan Irak dengan skor 2-0. Dari Palembang, Guntur Riansyah Ayus, Pelaporkan.